Kita menuju ke informasi lain, Tribunars Masjid Jami Tua Palopo merupakan salah satu simbol peradaban Islam di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun tahun 1604 atau sekitar 416 tahun silam. Masjid ini menyimpan banyak keunikan. Dan masjid ini pun dibangun, konon katanya, menggunakan batu gunung dan direkatkan dengan putih telur. Untuk tahu informasi lengkapnya akan dijelaskan rekan kami, ada Arwin Ahmad dari Tribun Timur. Halo, Arwin. Baik, rekan Arwin, bisa Anda deskripsikan terkait dengan masjid ini seperti apa, rekan Arwin? Terima kasih, rekan. Masjid Jami Tua Palopo merupakan salah satu simbol peradaban Islam di Tanah Luwu. Jadi, masjid ini dibangun di tahun 1404, masjid ini atau sekitar 416 tahun silam. Jadi, masjid ini punya simbol peradaban Islam di Tanah Luwu, yang pertama yaitu perbanuan antara pemegayaan dalam satu bagianan. Ada dalam konstruksinya itu, terdiri dari unsur lokal buis, kemudian ada unsur Jawa dan juga Tiongkok. Makanya, bagian atap masjid ini nampak seperti rumah Jokowi Jawa dan Tiongkok. Kemudian, ornamen masjid yang nampak dari depan menyerupai punggungan dari Tiongkok. Kemudian, materialnya masjid ini menggunakan patu gunung yang konon katanya direkatkan dalam menggunakan putu telur. Jadi, masjid ini memiliki ukuran 14 x 14 meter dan hanya memiliki satu pintu saja untuk menandakan Pemegayaan adalah sebagai pengetahuan maknanya kemudian sisi kiri dan kanan itu hanya terdiri dari 6 jendela. Nah, ini menandakan 6.5. Kemudian, jumlah total secara keseluruhan jendela ini ada sebanyak 20. Mungkin bisa Anda dekatkan mic Anda agar terdengar jelas oleh Tribuners. Dan mungkin juga bisa Anda jelaskan, Arwin, terkait dengan kaitan dari Masjid Jami dan juga penyebaran Islam di Tanah Luwu ini seperti apa, Arwin? Jadi, sebelumnya di tahun 1603, Islam masuk di Tanah Luwu. Itu dibawa oleh tiga orang ilamat, yaitu Datuk Fatimah, kemudian Datuk Suleiman, dan juga Datuk Ripandang. Jadi, mereka pertama kali mendarat niat dengan menggunakan transportasi laut dan pertama kali mendarat di Kecamatan 2, Kabupaten Laluwu. Kemudian, saat ini diambilkan dengan menen, yaitu menen Lapan Toso namanya. Setelah itu, Ibu Kota Kabupaten Laluwu awalnya berada di Kecamatan Malangke, namun karena ada klinik saat itu, kemudian Ibu Kota Kecamatan dipindahkan ke Kota Paloko. Yang mana, Kota Paloko ini merupakan letaknya berada di tengah-tengah Kabupaten Laluwu sendiri waktu itu. Sebelum diangkar ke saat ini, tempat di daerah Kabupaten Kota. Nah, pada perpindahan Ibu Kota Kabupaten itu, dibarengi dengan pembangunan Masjid Jami Tua ini sendiri, tepat di tahun 1600 Masjid. Jadi, di tahun ini juga, penyebaran Islam mulai berjalan di tanah lalu. Baik, Arwin. Terima kasih atas informasi Anda mengenai Mas Jami dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.